Presiden Jokowi diduga berupaya keras meloloskan Partai Solidaritas Indonesia ke Parlemen. Partai Pimpinan Anak Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap tersebut mendadak melonjak suaranya hingga lebih dari 3% dalam beberapa hari terakhir. Dugaan suara, dugaan rekayasa suara PSI oleh Presiden Jokowi diungkap oleh setara institut. Presiden disebut berambisi meloloskan partai yang dipimpin anaknya ke Parlemen. Selain itu, setara institut juga mengungkapkan dua rencana lain Presiden Jokowi yakni meloloskan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden serta mengerus suara PDI perjuangan. Upaya cawe-cawe Presiden Jokowi didilai menyempurnakan pembajakan pemilu dan melengkapi kekacauan jika dugaan penggelembungan suara PSI dibiarkan. Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak DPR gunakan hak angket untuk membongkar berbagai kecurangan pemilu 2024. Diketahui suara PSI naik signifikan, mencapai 3,13% dalam beberapa hari terakhir. Taktiknya sesungguhnya untuk mengamankan anak Presiden. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa 3 agenda pertama Presiden sesungguhnya yang juga sudah beredar di ruang publik jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan adalah soal pertama menangkan paslon 2, yang kedua meloloskan PSI ke parlemen, yang ketiga bagaimana menggerus suara PDI perjuangan saya kira. Maka memasukkan atau meloloskan PSI yang dipimpin oleh anak Presiden ke parlemen RI itu satu agenda politik yang dupakan kami dilaksanakan secara sistematis oleh kekuasaan politik hari ini, yaitu rezim Presiden Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.